Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disana adep pertama di kali ini saya akan melakukan workshop kecilan yaitu membangun openstack menggunakan tool automation automation toolsnya ini sendiri saya akan menggunakan insible kemudian untuk sistem operasi sendiri saya menggunakan Ubuntu 16.04 sebelumnya sorry kita kunjungi dulu dokumentasinya openstack ini openstack openstack oeg.wain kemudian kita cari softwarenya ya development toolsnya maksud saya development tools disini kita akan menggunakan ada dua sih ansible sama call ansible apk kita akan gunakan call ansible aja karena lebih simple oke kemudian kita lihat dokumennya terlebih dahulu klik start jadi spesifikasinya untuk virtual machine nya sendiri yaitu harus menggunakan dua neckboard kemudian 8 giga ram minimum kemudian 40 giga storage bebas bebas mau hard disk HD atau HDD kalau kawan-kawan juga punya VPS seperti di google cloud bisa juga untuk dipakai untuk praktek ya kemudian karena disini saya tidak pakai google cloud saya langsung menggunakan VMware workstation untuk kawan-kawan juga bisa pakai virtual box juga tidak ada masalah kalau yang di linux bisa pakai kvm atau yang lainnya oke sebentar saya butuh cek blue networknya terlebih dahulu oke saya cek terlebih dahulu biar tidak salah disini sepertinya saya sudah menyiapkan deh kalau belum siap yaudah kita buat ulang lagi aja gak apa-apa cuman saya percepat aja ya pastinya kawan-kawan juga sudah mengerti lah instalasi Ubuntu seperti apa oke saya tunjukin dulu beberapa konfigurasinya terlebih dahulu sebelum itu saya mau pastikan dulu ya virtual network configurationnya ini sudah benar belum? oh ya sudah oke disini topologinya harus menggunakan dua interface ya dimana disini sudah disebutkan dua interface kemudian minimum 8GB muka basitas harddisk yaitu 40GB tapi saran saya dilebihkan aja seperti A60 atau A80GB oke next kita build disini dulu kita bisa pakai Ubuntu 18.04 atau 16.04 terserah mana aja kalau saya disini akan pakai 16.04 aja kemudian kita isi username nya apa disini saya isi nama saya sorry kemudian username saya password nya buat simple aja ya kalau belum capek kemudian nama ini nya adalah karena kita belajar hari ini adalah cola jadi kita ketik aja cola and simple kemudian store virtual disk nya as single kemudian kita isi disini minimum space disk nya yaitu 40GB kemudian kita disini isi jadi 80GB aja untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan kemudian RAM disini dia bilang 8 kita arahin ke 8GB kemudian prosesor lebih alahkah baiknya kalau bisa lebih dari ini karena kapasitas prosesor saya sendiri adalah A6 core oke kemudian kita enable virtual intel vd jika nanti kita emang membutuhkan kemudian kita buat adapter network lagi arahin ke sorry kita buat net atau kawan-kawan mungkin mau directly connect ke network juga bisa tapi saya disini contohkan net aja kemudian kita gak buluin kemudian ini usb controller kemudian soundcard printer next oke kita close kemudian kapasitas gear 80GB harddisk 94 core ubuntu 16.04 oke kita running oke sampai disini saya skip dulu biar saya percepat videonya oke setelah instalasi selesai kita config kita config dulu oke oke hal yang pertama kita harus lakukan yalah kita ngebuat account ini sebagai sudors sudors itu akses jadi kita bangun sebuah username no password at all seperti ini sama dengan no password d titik dua al fokusnya itu ketika kita login username ini kita tidak perlu menggunakan password naiki atau password less kita check host yang terlebih dahulu kemudian harus tersisa oke sebelum ini saya ingin sub dulu jadi sub oke kita sub sub Terima kasih telah menonton untuk linux ya oke terus cek sudah diset kemudian kita cek interface interface nya disini ada dua ya kawan-kawan bisa lihat ins33-34 ke perlu diingat ins34 ini tidak boleh down satunya karena ini akan digunakan sebagai jalur akses internet keluar Oke untuk bisa setting itu maka kita harus setting ini disini ns34 jadi beskines 34 inet manual jadi ketika dia sorry jadi ketika dia reboot atau restart nyala lagi dia akan secara otomatis akan up lagi ya sorry ah up I piling set dev sorry ins34 makanya up ya dia kemudian kemudian yang bawahnya ini down kita set down kemudian kita save kita restart networknya Ups sebentar yep sudah oke kemudian kita cek lagi ah sebentar saya jelas perjelas dulu oke status ins34 itu up up and running kemudian untuk konfigurasinya saya kasih lihat ulang lagi takutnya kawan-kawan ketinggalan tahu pernah seperti ini konfigurasinya ya jadi auto ins34 ifs ins34 inet manual if i piling set dev ins34 up kemudian down i piling set dev ins34 down oke sampai disini kita apt update kemudian upgrade ya ups sorry ada typo yep oke untuk repository ini kita cari repository Indonesia dulu deh jadi Ubuntu 16indo kenapa kita harus pakai repository Indonesia karena kita nanti akan ada namanya update aplikasi via online oke sebelum itu kita cek terlebih dahulu aduh aduh so just start list kemudian ke US jauh banget biar kita gak kejauhan kemudian kemudian kita update pt update terus kita cek repositorynya up atau enggak ketika sudah oke buat snapshot ya kita gak ketika ada masalah kita bisa restore atau mungkin kita bisa ngebangun yang lainnya lagi gitu oke oke setelah ini kita kita lakukan snapshot dulu ya sebelum kita melakukan eksekusi aplikasinya si colonsible oke oke kita emm emm power off dulu ya ya kita kita snapshot snapshot tadi kita ketik fresh kita up lagi emm yes oke sudah up and running kemudian kita reconnect lagi oke oke emm langkah sini saya rasa sudah kemudian kita mulai ini instalasinya dari awal nah disini kan kita pakai ubuntu ya jadi kita harus gunain ini nih ubuntu gcc python live her kemudian kita oke sepertinya saya masih ada masalah nano etc sudor emm sebentar ya oke kita sudah install apa yang dibutuhin oke oke sudah setelah ini kita dapat intinya sudah kita install kemudian karena disini kita tidak pakai virtual environment environment jadi kita langsung pakai ke OS nya langsung ke setelah ini tidak pakai virtual environment sorry nah ini kita tidak pakai virtual environment jadi kita langsung set up ini kemudian kita harus cek python beep nya itu versi berapa terus pakai button beep yang versi akhir kita update oke kemudian kita install the ansible nya oke kita cek dulu versi nya oke versi disini ansible nya ansible 2.02 jadi disini tuh kalau ansible yang versi train sekarang ini kita harus pakai yang 2.8 minimum oke gimana caranya kita update jadi kita bisa update langsung ke emm pakai command ini sudah beep install upgrade dan kita ketik parameternya ansible oke dia akan download ini versi paling baru adalah 2.9 A6 jadi kita akan pakai versi 2.9.6 dimana rekomendasinya support sampai dengan ansible 2.9.6 oke oke di uninstall di uninstall di uninstall oke sudah oke kemudian kita cek versi nya lagi ini kita pastikan kita enggak salah 2.9.6 oke oke setelah itu kita install call ansible ya jadi kita kita hati-hati hati-hati banget nih jangan sampai salah nih karena ada yang informasi pakai environment sama dan enggak pakai environment nah kita pakai yang nggak environment karena kita deploy nya kan di atas OS nih oke kita install dan install sendiri apa yang dibutuhin untuk package ansible call nya oke eh kita ada bermasalah disini uninstall found existing yaml oke kita coba remove dulu package nya apg.tl remove patent yaml sorry which be amal oke kita coba apa ya nama aplikasi nya ya apg.t remove python yaml kayaknya kalau nggak salah oh iya bener dan kita install lagi si call ansible nya oke sukses ya nggak ada error apapun disini dia juga ke install pakai python yaml 5.53.1 yang sebelumnya tadi kan kita nggak pakai 53.1 sebentar tadi itu pakai python 3.11 ya ini sekarang 5.31 oke sampai sini ini kita lanjut lagi ke jika kita tidak menggunakan environment kemudian kita harus eh sorry harus lagi kita akan copy ya copy konfigurasinya itu itu kita buat dulu directory nya kita copy ke kolam oke jangan khawatir kita coba kita coba aja coba aja email nyesenam saya itu ini kemudian kita ke kolam ya akar semua jadi data kita oke setelah itu kita konfi konfigurasi inventory nya ke directory saat ini directory user kita ada di home ya oke kemudian kita cek karena kita disini cuman apa namanya in one aja ya jadi kita gak perlu deploy sampai multi node dan lain-lain nah konfigurasi nya cukup kayak seperti ini aja sih gak ada apa-apa aja oke semua kita cek ulang kemudian kita tes unsimble min i all in one min m ping kita fungsinya apa sih untuk melihat ini sudah bener belum konfigurasi nya nah seperti ini oke sukses kemudian kita install dulu sorry kita mending berjalan di backend karena kurang lebih akan membutuhkan waktu yang lama ya tergantung spesifikasi dari kawan-kawan sendiri spesifikasi kayak gimana oke next langkah selanjutnya kita konfigurasi namanya global yaml ya global yaml ini konfigurasi konfigurasi untuk si colensibelnya sendiri nih aplikasi apa aja sih yang kita mau jalankan oke pertama yang saya pilih setting dulu itu distro nya ya distro si si colensibel nya ini yang kita pakai oke sorry sebelumnya colensibel sendiri ini itu service-service nya berjalan di atas docker ya nah jadi sehingga ini akan mengambil image nya berdasarkan dari si colabest distro nya ini gitu loh oke untuk rekomendasi sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin baru belajar sorry belajar itu lebih disarankan pakai channel atau ubuntu ya karena config command terminal itu lebih gampang ya oke disini saya pakai ubuntu aja kemudian kola install type ini saya pilih source kenapa karena saya langsung ambil ke upstream nya aja kemudian openstack release openstack release saat ini yang baru itu apa ya sorry oke saya lupa atau enggak kita pakai yang train aja lah lama banget soalnya jangan nyari urusin saya terakhir ngikutin sampai Queen aja sampai saat ini belum upgrade oke kemudian kita call internal IP address ini difungsikan untuk penghubung ya antar jaringannya kemudian disini karena harus nge-set IP yang belum dipakai ya ini fungsinya nanti buat high capability jadi kawan-kawan nih oh asal boleh tahu ini kuala insible sendiri ini sudah support ha ya disini karena IP saya 130 jadi saya set ke 131 kemudian hmm hal yang perlu kawan-kawan tahu juga untuk openstack ini si kuala ini untuk ha itu minimum harus punya lima lah lima jadi controllernya harus ada tiga sisanya untuk komputasi oke tapi rata-rata yang di lapangannya sih itu bukan satu atau dua ya sorry lima ya tapi lebih terutama komputasi kan untuk jualan gitu dan mungkin untuk private juga oke lanjut oke disini saya kan udah set nih kok lah internal IP address kemudian external perlu kita tahu saya disini nggak pakai external ya karena ini cuma sebagai basic aja untuk kawan-kawan biar mengerti dulu basic-basic stack-nya si collinsible ini dulu oke kemudian interface network ini yang penting nih ini adalah IP management kawan-kawan disini saya INS33 IP eth0 saya kemudian untuk IP keluar juga jangan lupa kita setting IP keluarnya ini untuk internet nih INS34 tempat kemudian plug engine kita pakai open switch aja ya karena gampang umum lah harusnya kawan-kawan belajar harus mengerti ya masalah ini oke disini tuh banyak sekali variable-variable yang kita bisa pakai seperti ini keep alive filter router ID ini fungsinya untuk ha 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 juga membutuhkan ini SSL ya ini nanti dia akan deploy di nodeconfig seperti konfig yang di awal tadi nodeconfig certificate ha proxy kan kita udah buat tuh konfigurasi nya oke setelah ini saya rasa sudah cukup sih ini fitur-fitur yang sudah umum kita disini gak pakai fitur-fitur aneh-aneh sih cuma basic untuk demo nya karena biar gak buang-buang waktu oke setelah ini kita execute oke jangan lupa untuk cek lagi interface nya apakah ada yang down atau up disini status nya sudah up semua kemudian kita cek network nya juga interface nya tadi NS33 NS34 oke selanjutnya sorry selanjutnya kita generate password dulu ya generate password nya oke itu ada dimana sih oke pasti kalian juga bisa tau ya jadi directory nya itu ada di sini nih nah password nya ini nih password nah ini password nya kawan-kawan saya lihat tuh oke and then kita eksekusi allensible min i om all in one kemudian sorry saya lupa apa aja sih oke oke pertama itu kita harus bootstrap dulu ya karena kan ini masih bersih kita bootstrap terlebih dahulu kemudian kita pre-check ini lebih cepat sih oke oke kemudian kita pre-check ini lebih cepat sih oke oke pre-check konfigurasinya oke dia ngecek ini eksternalnya oke dia ngecek ini eksternalnya oke dia ngecek ini eksternalnya setelah itu kita deploy nah disini kita mulai tahap misalnya sini yang saya lumayan tunggu lama ya karena ini sengkut baut dengan jaringan internet kalian kedua dari sisi komputasi kalian ya oke disini saya akan ngasih tau kawan-kawan di bawah untuk ngecek apakah sudah ada kontainer yang jalan atau belum kita lihat ya image nya belum ada ya kemudian kita cek ada ada docker kan disini ada docker oke kita kode ulang lagi ke screen mnl.coa oke 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 disini kawan-kawan cukup tunggu aja sampai proses instalasi selesai jadi ini mungkin kurang lebih akan menghabisin waktu ya sekitar 30 menit sampai 1 jam tergantung dari koneksi kawan-kawan sendiri disini saya bisa ngeliat sih harus network saya udah stabil nih sorry sorry yep network saya udah lagi kepake tuh nih 31 mega sudah mulai download ya oke disini ada yang saya cuma ngasih beberapa contoh aja ya disini ada Reset Fluent Fluentd container oke artinya dia sudah download image nah seperti ini kan kapasitasnya 570 mega total disknya kemudian eh containernya harusnya sudah up dan running kan bener up dan running ya up statusnya kemudian nama servicenya itu Fluentd container id-nya adalah eh 7bb dan 1c 34 detik yang lalu sudah up 2ntd oke mungkin videonya saya akan percepat aja ya biar nggak bambang waktu oke setelah proses eh deployment telah selesai kita bisa cek eh apa aja yang sudah di download oke disini kita punya hit engine engine ip keystone oke yang baru disini cuman ada namanya hit ya selain itu cuman service service eh bauan si openstack ya oke kemudian kita lanjut cek eh coba akses ke halaman setelah sorry 4 3 4 3 3 4 halaman si openstacknya kita ya oke win oke saya juga nggak tahu passwordnya jadi kita lebih cek aja passwordnya ya oke cara ceknya itu ada di edisi cola sorry password ah wah passwordnya disini oke cat edisi cola password nama grab this keystone oke nih maksudnya panjang banget setelah selesai kita melakukan konfigurasi nah dengan cola ansible nya Langkah selanjutnya yalah kita konfigurasi networknya dulu ya. Jadi kita cek dulu networknya itu di mana. Oke. Kita harus cek dulu nama konfigurasinya apa aja. Drivernya apa aja. Yang diaktifkan. Oke. Si open stack cola ini yang sudah kita install di sini. Tipe-tipe driver yang bisa dipakai itu adalah flat, vlan, vxlan. Untuk tanda network type-nya. Jadi komunikasi dari host, vm ke host itu melalui vxlan. Melalui vxlan ya. Kemudian mechanism drivernya open vswitch. Kemudian i2population. Kemudian i2population. Security. Oke. Network vlan range-nya ini kosong. Oke. Saya akan demo pakai vlan ya. Jadi saya pakai demo yang biasanya. Tipe flat aja. Ini tipe flat networknya adalah physical network 1. Oke. Kemudian kita ke network. Kita create network. Ini shared dan external. Shared agar bisa dipakai sama yang lainnya. Kemudian ini external network. Kemudian kita pilih flat. Kemudian tadi namanya physical network 1 ya. Ini sesuai dengan tipe-nya ini. Physical network. Kemudian kita select based on admin project-nya. Kemudian kita tulis definisikan namanya apa. Saya sini tulis external network. Oke. Subnet-nya external. Oke. Kemudian kita alokasinya. Saya mau tuh dari 50 sampai 100 aja. Jadi kita kasih koma. Bersama tuh. Kita kasih servernya berapa. Kemudian. Oke. 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 Dan kita create. Oke. Di sini network-nya sudah up. Oke. Sebelum itu kita make sure lagi. Kontik. Docker-nya up. Dan dot sh. Oke. Ini interface yang up. Nah. Dia akan melalui jaringan ini ya. OPS V-System. Oke. Nah biar internal-nya masuk ke sini. Oke. Lanjut. Kita setup routernya. Core. Kita tulis aja core admin. Kemudian external network-nya. Kita buat. Oke. Kita klik core-nya. Kita lihat interface-nya. Satu-nya masih down ya. Satu-nya aktif dan up ya. Harusnya IP ini bisa kita ping. Dari sini. Kenapa nggak bisa di ping? Karena. Sebentar. Saya harus cek lagi dulu. Kan network saya udah benar. Setting-annya. Kita cek ulang lagi. Disini udah up belum ya. Sorry. 165.0.34. 4.61. Apakah saya ada salah konfigurasi? Coba kita cek dulu. Sorry. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Paralock. Neutron. Server lock. Oke. Kita buat network-nya terlebih dulu. Nah, lock lock-nya. Lock-up. Lock-up. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya maaf ada kesalahan sedikit tadi karena saya taruh buru-buru. Ini sudah saya cek. Permasalahannya tadi itu, kenapa dia tidak bisa di ping? Oke, permasalahannya itu tadi ada di settingan di VMware Network saya ya. Oke, disini VMware Networknya itu tadi saya bridge ya, jadi harusnya kenat. Oke, jadi nanti kawan-kawan tinggal ngubah ke sini aja. Oke, setelah itu, setelah langkah ini selesai, kita coba nyatiin satu floating ap ya. Jadi kita coba floating admin, kesini aja. Kita tes demo floating IP. Kemudian kita locate atau lekasi. Oke, oke. Oke, 81. Kita cek. Oke. Seperti ini. Nah, kawan-kawan gak bisa... Ngecek ya. Jadi ngeceknya itu harus melalui dari si container-nya ini. Oke. Untuk melihat konfigurasi si sisi network dari container, kawan-kawan cukup connect ya. Execute bin IT. Ah, sorry. NTI juga boleh. Neutron, Neutron, Neutron. Saya harus cari Neutron yang mana, Neutron. Nah, kita itu harus ngasas ke open face suits-nya ya. Maaf, ini terlalu ngerepotin mata saya nih. Ke kontenya. We're gonna have aид. Entran. Sehingga. I will continue to open face suits-nya. We'll have the open face suits-nya. Atau? I can set up website mengetahui... I can set up website mengetahui. Atau? Logger, Execute, Min, Nighting, Pass Vs, 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 Cuttle, so... Oops Sudah... Ah, my god Ah, maaf, saya lupa Shit Sebelum itu, saya harus grab dulu Cat, etc.cula, password, grab Apa tadi ya? Neutron Oke, ini adalah Neutron Password Kita skip ulang Sudah... Ups Agak repot juga ya, saya mau aksesnya Ke kontainer dia Passwordnya apa ya? Saya lupa Oke, mungkin saya skip aja lah di bagian ini nanti kawan-kawan tinggal Explore sendiri ya Oke Mungkin... Di tahap ini saya paling cuman... Install si Client OpenStack-nya ya... Install si Client OpenStack-nya ya... Karena kita nggak akan bisa eksekusi OpenStack-nya ya... Ya... Kita ngambil si... Call Admin RC Nanti Kita... Build... Colensable... Terus... 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 Step Play Terus... Tengok... Cik... gonna make Air aja lah... Kita ngambil kogeknya di sini aja... Terima kasih. 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 Terima kasih.